Kecelakaan di jalan tol Madiun kembali terjadi. Sebuah truk box bermuatan paket ekspedisi menyerempet truk trailer bermuatan pupuk di depannya. Akibatnya, kenaik truk box mengalami patah tulang pada kaki, akibat benturan hingga terjepit bodi truk yang ringsak. Petugas tol Jasa Marga Ngawi Kertosono mengevakuasi truk box ekspedisi Si Cepat usai terlibat kecelakaan hebat dengan truk trailer di kilometer 612 pada Senin pagi. Truk box yang dikemudikan oleh Muhammad Zainuddin, 46 tahun, warga Sidoarjo, mengalami rusak parah pada bagian box sebelah kiri dan ringsak pada bagian depan. Kecelakaan ini bermula saat truk box Bernopol B-9279 UCY melintas dari arah Surabaya menuju Jawa Tengah. Saat di TKP, pengemudi truk box hendak beralih dari jalur cepat ke kiri ke jalur lambat. Namun as, truk box justru menumbur bak truk trailer bermuatan pupuk yang dikemudikan oleh Ismail, 45 tahun, warga Jombang. Akibat kecelakaan ini, kenaik truk box Irwan Sudarwanto, 37 tahun, warga Sidoarjo, mengalami luka parah patah tulang kaki kanan dan sopir truk box mengalami trauma dan luka ringan pada bagian pelipis kepala. Keduanya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Jaruban. Bapak, bagaimana ceritanya Pak? Saya berjalan dari Sidoarjo ke Purwakarta di Jawa. Tapi saya ngalami lelaka di KM 612-600. Ini awalnya bagaimana Pak? Peranologinya Bapak, kalau bisa ke Serempet ini? Pak Ewa, jelawat Pak. Bapak yang ditabrak dari belakang atau bagaimana? Dari belakang, ditabrak dari belakang. Itu dari mana? Tujuan kemana Pak? Dari Munggatol Nganjuk, mau ke Bonorogo. Itu posisi Bapak di belakang yang pickup sebelumnya atau bagaimana Pak? Di depannya. Di depannya. Itu Bapak kaget atau bagaimana Pak? Kaget. Kenceng Pak ya? Itu Bapak nganggut apa ini? Kupuk. Kupuk. Sementara itu, dari saat lantas Polres Madiun masih belum bisa dimintai keterangan. Untuk penyelidikan lebih lanjut dan mengetahui penyebab terjadinya laka lantas ini, polisi akan memeriksa kedua pengemudi truk dan mengamankan kedua kendaraan di Polres Madiun. Tova Pradana, JTV Madiun.